selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini database yang dibuat oleh IDFM yaitu naturalisasi tim nasi Indonesia dimana ada 100 list naturalisasi yang bisa kalian download kemudian nanti bisa memperkuat tim nasi Indonesia pertama kita buka browser dulu untuk mendownloadnya ya kita buka di chrome kita langsung ketikan blog dari channel manager virtual yaitu manager virtual.blogspot.com dan disini kalian akan menemukan download naturalisasi pemain asing dan keturunan di FM 2023 nah ini list list pemainnya kita lihat disini ya pemainnya campur ya ada pemain Indonesia dan juga pemain naturalisasi di sini tim nasi pemain Indonesia sedikit sekali hanya Teja Pakualam ya dan ya kemudian ada ada Febri Haryadi kemudian untuk di tim U23 nya juga banyak pemain naturalisasi ya kita lihat ada Owen Vanderblatt Owen Vanderblatt Justin Jonathan dan lain-lainnya oke tanpa berlama-lama kita langsung download saja ini file-nya di mediafair silahkan di download lalu setelah di download file-nya nggak gede cuma 2,3 MB dan setelah di download nanti kita akan taruh file-nya di di sini ya ya showing folder nah ini file-nya kita copy atau kita cut saja di dokumen Spot Interactive di Football Manager 2023 di editor data kita nah di sini ya kita taruh di sini sebenarnya saya sudah ada jadi tinggal refresh saja lalu kemudian kita buka FM-nya ya lalu tentu saja kita harus new game kemudian pilih career kemudian di sini di database ya teman-teman selalu pastikan database terbaru ya teman-teman jadi ini kan masih yang lama masih yang baru ya default ya nanti silahkan pilih yang paling baru lalu kemudian checklist yang naturalisasi lalu kemudian kita confirm lalu kita kemudian pilih advanced setup untuk kemudian kita memilih liga yang akan kita pilih ya tentu saja Liga Indonesia wajib hukumnya setelah itu kalian misalnya mau main pakai Liga Inggris Liga Itali dan Liga Spanyol dipersilahkan tapi jangan lupa juga Belanda di checklist ya atau juga bisa dengan menggunakan custom ya di sini advanced lalu kemudian pilih nation pilih di sini nya Asia pilih Indonesia lalu kemudian pilih player of nationality ya jadi ada tambahan pemain yang berdasarkan tim langkah atau semuanya kita cek saja di sini gak masalah ya lalu oke lalu kemudian nanti kita misalnya mau memilih dari mana bisa bebas lah ya ini kita untuk contoh Liga Belanda dan Liga Indonesia lalu kita start game dan akan kita lihat apa namanya pemain-pemain timnas Indonesia yang sudah di naturalisasi untuk ini kita skip aja bebas lah lalu kemudian kita pilih di sini ini adalah national team kita pilih tentu saja kita pilih Indonesia ya lalu kita confirm start playing nanti kita akan melihat apa namanya pemain Indonesia yang dihuni oleh pemain naturalisasi banyak sekali ada ada Matthew ada Core ada Haye ada Ranger ada Australia ada Setiago Ahmad Dix dan Vaner di sini juga banyak pemain out prospectnya ya karena banyak sekali di data ini ada 100 pemain lebih yang tersedia ya kita lihat dulu nih nanti kita lihat list pemainnya ya pertama dari squad kita lihat squadnya pemain-pemain ini merupakan pemain-pemain yang bermain di luar negeri ya dan juga naturalisasi ya seperti Benjamin Vanler kemudian juga Calvin Vendorp ya Iza Walian Randy Walsh Jordi Furman Jordi Ahmad Kevin Dix Luka Efering Naverfour ya February dan tidak hanya tim apa namanya senior ya tim U23 juga banyak ada Owen Van der Vla Boris van Skupen ya Dianus Art Kai Boham Lukas Konen Dekers van Skonmel ya banyak dan kita lihat di scouting pun banyak pemain yang bisa kita belum bisa apa namanya belum di ya ini list listnya ya banyak sekali ya teman-teman ya kita berdasarkan transfer value saja lihat masih banyak pemain-pemain yang belum masuk ya ya dan ini kita bisa squad kita bisa panggil seperti Jatepal juga belum ada ya di squad sini jadi National Poll nya juga masih banyak tuh di National Poll masih ada pemain yang belum masuk kayak Naerano Rangers ya ini belum masuk di Timnas kemudian Kezia van drop juga bisa kita bisa panggil kapan saja seperti itu jadi banyak sekali listnya 100 lebih dan tentu saja dengan adanya naturalisasi seperti ini mudah-mudahan kalau kita bisa main game ini kita bisa memenangkan tidak hanya mungkin Piala FF tapi mungkin Piala Asia dan mungkin bisa masuk Piala dunia seperti itu terimakasih yang sudah menonton video ini jangan lupa like subscribe bagi yang belum dan nantikan video dari channel main video virtual berikutnya terimakasih dan daaah